Yo what's up, gue Satria Oke guys, bertemu lagi bersama gue Satria Dan di video kali ini saya akan ngasih tau bagaimana cara mengedit foto menjadi seperti ini guys Nah, untuk caranya gampang-gampang susah Tapi jika kalian menonton video ini dari awal sampai akhir Dan tidak meng-skip video ini Insya Allah pasti bisa guys Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah mencari background yang seperti ini Bisa lewat Google ataupun Pinterest ataupun apapun itu guys Nah, namanya yaitu Cyberpunk atau Neon City Nah, kurang lebih seperti ini contohnya Oke, jika kalian sudah mendownload background yang seperti tadi Langkah selanjutnya yaitu kalian tinggal masuk saja ke aplikasi PixArt Lalu disini kalian tinggal tambahkan foto background tadi guys Oke, disini kalian tinggal saja pilih terlebih dahulu layer alat Lalu masuk ke potong gambar Dan disini kita ubah dulu ukurannya guys Disini kalian bebas mau pilih yang mana Tapi disini untuk sebagai contoh saya akan menggunakan yang ini guys Tinggal sesuaikan saja Nah, kurang lebih seperti ini Oke, jika sudah meng-crop backgroundnya Kita masuk ke efek Lalu disini kita pilih yang buram Dan masuk ke blur lensa Nah, kurang lebih seperti ini Kita sesuaikan dulu ya Untuk radiusnya kita di 10 Dan untuk keringanan kita di 10 juga guys Nah, kurang lebih seperti ini ya Oke, jika sudah di checklist Dan langkah selanjutnya yaitu kalian tinggal tambahkan saja foto kalian guys Sebagai contoh Lalu jika sudah Kalian tinggal sesuaikan terlebih dahulu ya Oke, langkah selanjutnya yaitu Kita potong atau hapus dulu background dari foto kitanya guys Nah, saya sarankan untuk menghapus backgroundnya Kita pakai yang manual aja guys Yang di atas ini Supaya hasilnya lebih realistis Menurut saya ya Oke, kita pilih yang hapus Dan sesuaikan ukurannya di 25 Untuk opasitasnya di 100 Dan untuk kekerasannya di 95 guys Nah, kurang lebih seperti ini ya Dan sesuaikan ukurannya di 100 Oke, guys Jika sudah kurang lebih seperti ini hasilnya Dan kita tinggal checklist aja guys Disini kita sesuaikan dulu ya Untuk tingginya Nah, kurang lebih seperti ini guys Oke, jika sudah seperti ini Kita klik foto kitanya Lalu kita masuk ke sesuaikan Untuk kecerahannya Kita sesuaikan di plus 7 guys Nah, untuk kontras di minus 10 Untuk kejelasan itu dilewat ya Untuk saturasi disini saya di plus 100 Nah, untuk rona Itu di minus 20 guys Nah, sekitar seginian Untuk sorotan itu di minus 70 Dan untuk bayangan Kita kasih di plus 5 Dan terakhir suhu Kita di minus 80 guys Nah, kurang lebih seperti ini Nah, kurang lebih seperti ini Jika sudah Tinggal checklist aja Lalu Jika sudah Kita klik checklist Oke guys Oke guys Langkah selanjutnya Kita masuk ke gambar Lalu disini Kita pastikan Kita berada pada layar yang pertama guys Untuk langkah selanjutnya Kita pilih terlebih dahulu Kuasnya yang halus Seperti ini Untuk ukurannya Full Dan untuk opasitasnya Di 20% Lalu kita Kemampuan zoom Dan lain-lainnya Kita aktifkan guys Oke, jika sudah atur Dan langkah selanjutnya Kalian tinggal tekan saja Nah Lalu akan muncul Warna Pilihan warna Seperti ini guys Kita pilih Warna yang ini Sebagai contoh Dan Kita masuk dulu Untuk Mengganti Ini menjadi Yang tambahkan guys Oke Jika sudah Kita Zoom out Lalu Ininya Sesuaikan saja guys Nah Kurang lebih Seperti ini Selamat menikmati Terima kasih telah menonton 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 Oke guys mungkin sampai disini dulu aja Untuk video kali ini Mohon maaf bila ada kesalahan Dan sampai jumpa di konten-konten selanjutnya Selanjutnya